Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel youtube Wibin Gokil Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana merubah tampilan smartphone kita menjadi seperti komputer Penasaran? Oke, langsung saja yang pertama Anda perlu mendownload aplikasi yang bernama Computer Launcher Ini adalah aplikasi launcher yang menyerupai PC ataupun menu komputer Oke, jika sudah didownload, langsung install, setelah install dibuka Aplikasi ini dapat didownload di Google Play Store atau jika Anda malas pergi ke Google Play Store Dapat langsung download di grup Facebook saya dengan nama grup Android Sukakarya Oke, langsung saja kita buka Ini ada setting, kita klik setting Kita checklist Lalu kita kembali Maka tampilan akan seperti komputer Di sini ada user Ada disk PC Ada record bin Tema mirip seperti komputer Jika kita klik di user, maka tampilannya akan seperti komputer Ada local disk C Ada local disk D Network Video Dia mengumpulkan seluruh video yang ada di handphone kita Copy paste ada di atas Dan Kelebihan dari aplikasi ini, kita dapat menyembunyikan aplikasi Contoh di sini, setar Ini nampak seperti Windows 8 Contoh di sini, saya akan menyembunyikan salah satu aplikasi yaitu Aplikasi Banggood Kita klik tahan, lalu ada hidden APPS Setelah terhiden, kita di sini adalah tempat di mana aplikasi yang terhiden Untuk menghilangkan ini cukup klik Lalu remove Maka aplikasi tidak akan terlihat Klik setting Di sini Kita harus menonaktifkan Ada salah satu yang harus kita nonaktifkan Nah ini, ini diaktifkan hidden text icon Jadi setelah kita klik Lalu kita turunkan ke bawah Lalu kita turunkan ke bawah Lalu kita turunkan ke bawah Kita nonaktifkan Kita klik Maka aplikasi Banggood Tidak terlihat Atau tidak terdeteksi Bisa menyembunyikan aplikasi Whatsapp dan lain sebagainya Untuk menampilkan kembali Kita cukup klik di Setting Lalu kita klik icon tadi Kita klik Kita kembali Kita cari lagi di sini Atau bisa kolom pencarian Jika belum ada Kita tulangin lagi Dan kita aktifkan Untuk password Lalu kita kembali Maka akan terlihat di sini Kelemahannya aplikasi ini Masih seperti biasa Masih dipenuhi dengan iklan Untuk kembali ke Tampilan Android kita Kita cukup mengeklik tombol home Di ponsel Anda Maka tampilan akan seperti ponsel awalnya Dan aplikasi yang kita hidden tadi Akan tetap muncul di sini Di mana kita menaruhkan Oke mungkin tutorial ini cukup sampai di sini Terima kasih semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe